Pasangan lansia asal Malaysia dilarikan ke rumah sakit setelah memakan ikan buntal terbuners. Sang kakak dilaporkan mengalami koma pada 25 Maret 2023 seusai memakan ikan buntal goreng tersebut. Ia pun dinyatakan meninggal dunia setelah 15 hari dirawat di ICU. Sementara sang nenek meninggal dunia berselang beberapa jam sejak dilarikan ke rumah sakit. Menurut sang anak, ayahnya tadi bertahu oleh pedagang langganannya bahwa ikan itu sebenarnya beracun. Keluarga pasangan lansia ini berharap pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum terhadap penjual dan pemasok ikan beracun itu. Pihaknya juga meminta Kemenkes untuk memantau keamanan pangan masyarakatnya agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Terima kasih telah menonton!